Menanyakan ini Pak Rahmat, soal kapan sebenarnya kubu KLB pimpinan Muldoko ini melaporkan ke pengurusan Kemenkumham. Maksudnya begini, waktu itu kan ada informasi akan datang ke Kemenkumham, wartawan menantikan kan, lalu sempat diundur sehari. Namun ketika keesokan harinya juga tidak terlihat mendatangi kantor Kemenkumham, tetapi kemudian tiba-tiba disebut bahwa sudah melaporkan ke pengurusan Kemenkumham dan Kemenkumham menerima. Penjelasannya seperti apa Pak Rahmat waktu itu Pak Rahmat? Ya jadi masih tidak ada pengunduran pelaporan ke Kemenkumham. Jadi kita memang melaporkan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Nah kalau kemudian beredar di media melapor ternyata tidak, itu kan berita-berita yang memang bersileweran ya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah media. Yang sesungguhnya pelaporan kita itu memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, hari Senin kemarin. Nah karena itu kami sebagai juru bicara Partai Demokrat secara resmi menyampaikan rilis ke teman-teman media dan juga ada rekaman video ya yang menyampaikan ke publik bahwa hari Senin kemarin kita resmi mendaftarkan ke Kemenkumham hasil KEB di Deli Serdang. Terima kasih. Tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan. FIRSCEEP Ah tak Medcom.id A PART OF MEDIA GROUP NEWS Kenapa Pak Muldoko yang diajak bertemu dan yang disebutkan ngopi-ngopi saja itu? Kan Pak Muldoko sempat ngomong itu hanya ngopi-ngopi, tapi ternyata kan akhirnya menjadi ketua umum juga untuk di versi KLB. Ya, para senior ini kan berbagi informasi ke Pak Muldoko, salah satunya. Yang sebelumnya tentu ke Pak Marzuki sebagai yang dituakan di dalam Partai Demokrat. Tetapi juga berbagi informasi ke Pak Muldoko bahwa saat ini di dalam Partai Demokrat itu sedang terjadi yang namanya pembangunan tirani. Bergeser lahirnya Demokrat yang tujuannya untuk menjadi pionir pembangunan demokrasi di Indonesia itu bergeser dalam prakteknya menjadi partai tirani. Menjadi partai yang penguasa tunggalnya ada di tangan SBY. Nah, ini bahaya buat pembangunan demokrasi di Indonesia yang rakyat Indonesia tidak tahu. Rakyat Indonesia taunya adalah Pak SBY adalah seorang demokrat yang sangat demokratis, lalu ada partainya yang juga demokratis, begitu kan? Tetapi praktek di dalam ternyata adalah dibangunnya kekuasaan tunggal di tangan SBY, lalu ada tirani. Terima kasih telah menonton! Tisu kebangkitan catch today ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax